oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa kembali bersama channel mas irul bersama saya saya doakan mudah-mudahan buat kalian sehat selalu berkah selalu oke baik tanpa basa basi di kesempatan edisi pada siang ini saya akan berbagi ramuan ala channel mas irul ya ini ramuan khusus di musim atau cuaca dingin seperti sekarang ini guys agar stamina ayam tetap terjaga dan selalu rajin poker ya rahasianya ada di sini ada lima macam buah atau sayur yang nanti menjadi makanan tambahan atau obat khusus bisa di suguhkan dalam dua hari sekali atau kalau sempat ya tiap hari tiap pagi guys ya atau tiap sore gitu nah ini apa saja bahan-bahannya ini guys tau ini kan ini sayur apa ya namanya ya yang biasa dibuat sup ya ini terus ada ini ini tuh bayam guys bayam nah ini udah mau kalian cincang-cincang seperti ini terus ada ini ada bawang merah ya kalian cincang-cincang juga seperti ini dan juga ada buah ini namanya kentang kentang pasti tau lah ya kentang ya nih nih sama juga eh dengan dicincang-cincang dipotong kecil-kecil seperti ini dan makanan pokoknya fur ya bisa kalian pakai fur 511 atau kasih fur fur yang lain ya kayak profit gitu untuk tulang dan juga untuk pertumbuhan itu bagus guys ya namun disini saya pakai fur fur makai katul ya racikan sendiri nah ini jadi ada lima varian ya yang pertama bayam yang kedua bawang merah terus ada buah kentang juga ada aduh apa sih namanya ya artikan sendiri lah ya ini sih yang panjang-panjang satu dua tiga empat lima lima sama makanan pokoknya setiap hari yang biasa kalian kasih gitu ya oke saya akan basah dulu nah untuk caranya kalian masukkan disini ke satu tempat wadah kering mangkok atau apa saja terserah yang ada di rumah-rumah kalian dicampur dicampur jadikan satu habis ini nanti kita kasih air gas untuk melengketkan katul yang halus ini kepada bahan-bahan atau rempah-rempah yang lain nah gitu ya oke saya coba untuk eh ambil air dulu sebentar oke ini sudah saya kasih air lalu setelah itu kita aduk-aduk gas kita aduk-aduk merata agar katulnya melengket nah ini katulnya nih coba untuk dekatkan ya nah ini katul bisa dibeli di tempat-tempat baik itu dibedak atau langsung ke ngepulnya tuh atau kalau nggak ada katul ya pakai konsentrat aja pakai furges yang biasa kalian pakai intinya harus selain dari empat varian ini yang terpenting itu adalah makanan pokoknya si ayam fur ya tuh nih oke sudah selesai kita coba kasih ya mantap oke jadi seperti itu dulu ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like komen dan juga subscribe untuk membangun channel ini guys ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa